Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan bahas tentang kunci sukses budidaya ikan nila dari awal tebar sampai panen sehingga dengan persiapan perhitungan yang tepat kita bisa mendapat keuntungan yang maksimal yang perlu diketahui dalam budidaya ikan nila itu sendiri adalah bagaimana cara budidaya ikan nila dengan baik dan benar meskipun budidaya kita sekalah rumahan tanpa cara yang benar maka hasil panen kita tidak akan memuaskan lantas bagaimana cara budidaya itu sendiri berikut penjelasan tentang kunci sukses budidaya ikan nila kolam terpal sekalah rumahan yang pertama penyiapan kolam untuk budidaya ikan nila ada beberapa kolam yang perlu disiapkan antara lain kolam indukan, pembibitan dan pembesaran tetapi ketika modal teman-teman minim bisa membuat kolam satu atau dua terlebih dahulu yakni kolam indukan dan kolam pembesaran teman-teman bisa membuatnya dari terpal, beton, atau kolam tanah dalam penjelasan kali ini jenis kolam yang kita bahas adalah dari kolam terpal ada pun langkah pembuatan kolam terpal adalah pembuatan rangka kolam itu sendiri buatlah kolam terpal sesuai dengan kebutuhan dan lahan yang teman-teman miliki dengan ukuran kolam terpal ideal 2 x 3 meter dikali 50 cm lebih tinggi lebih bagus setelah itu kolam diisi dengan air dan lakukan sterilisasi kolam terlebih dahulu tujuannya agar kolam steril dari zat-zat kimia yang terkandung pada kolam terpal maupun kolam beton dalam sterilisasi lakukan selama 3 hari dengan memasukkan bahan kedebong pisang ke dalam kolam selanjutnya hal yang harus dilakukan puras kolam dan buang bahan yang dimasukkan ke dalam kolam tersebut kemudian cuci kolam hingga bersih kemudian hal selanjutnya isi kembali kolam dengan air bersih untuk diendapkan kembali selama kurang lebih 7 hari selama pengendapan teman-teman bisa menambahkan pupuk potska, probiotik, dan garam kerosok ke dalam kolam untuk cara pemukan ada di video saya sebelumnya teman-teman hal tersebut bertujuan agar tumbuh mikroplankton di dalam kolam yang nantinya bisa menjadi pakan alami buat ikan dan bisa menyempurkan air kolam itu sendiri yang kedua pemilihan bibit yang bagus untuk menghasilkan ikan nila yang berkualitas maka diperlukan bibit yang bagus pula ada dua opsi dalam pemilihan bibit yaitu bibit campuran dan bibit monosek monosek artinya kelamin tunggal jadi budidaya kita hanya menambar bibit satu kelamin saja disarankan untuk menggunakan jenis kelamin jantan saja karena ikan nila jantan bisa 50% cepat besar dibandingkan dengan ikan nila berjenis kelamin betina yang ketiga penebaran benih secara ideal per meter kubik air bisa diisi dengan 100-150 ekor per meter kubik air dengan saran ukuran bibit 8-10 cm atau bisa diukuran dengan ukur dua jari orang dewasa tujuannya agar masa pemeliharaan lebih singkat dan panen lebih cepat dalam penebaran benih perlu dilakukan adaptasi aklimitasi terlebih dahulu agar benih ikan yang baru dilepas di dalam kolam tidak stres terhadap lingkungan yang baru dan bisa menekan tingkat kematian di awal tebar selama penebaran biarkan ikan nila keluar dan masuk ke dalam kolam dengan sendirinya yang keempat perawatan air kolam dalam penolahan air hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi air kolam usahakan air di dalam kolam kaya akan oksigen dan kadar pH airnya stabil kemudian perhatikan juga kadar amuniat atau kotoran ikan di dalam kolam dengan cara mengganti air rutin satu kali seminggu dengan membuang air bawah kolam sehingga amuniat yang berada di dasar kolam bisa keluar lewat saluran pembuangan dasar kolam itu sendiri dengan membuang air bawah kolam setengah dari volume air yang ada di kolam tersebut setelah itu isi kembali sesuai ketinggahan air dan volume air semula untuk perawatan air bulanan bisa dijadwalkan secara rutin dan berkala untuk pengurasan air kolam total dengan membersihkan lumut kotoran yang menempel di dasar dan dididik kolam yang kelima adalah manajemen pakan beberapa pembudidaya memberikan pakan pelet sebagai pakan ikan yang kaya protein dengan kebutuhan pakan 3% dari bobot ikan dengan menggunakan pakan yang berkualitas dan berprotein tinggi minimal 25% sampai 45% untuk pertumbuhan ikan nila yang maksimal untuk jadwal pemberian pakan bisa dilakukan 3 kali sehari yakni pagi, siang, dan sore hari budidaya ikan nila membutuhkan waktu 4-6 bulan untuk bisa panen proses panen bisa dilakukan sesuai dengan kemauan dan permintaan pasar untuk mencapai 4-6 bulan ikan nila sudah mencapai berat standar yaitu 200-300-500 gram per ekornya masa panen bisa lebih cepat bahkan ada yang 2-3 bulan sudah panen tergantung ukuran dan kualitas bibit yang ditebar semoga video ini menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang ingin memulai budidaya ikan nila sekalarmahan hingga ikan nila sekalabisnis jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar terus bisa berbagi tips pengalaman seputar budidaya ikan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati